Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah puji syukur senantiasa kita bacaan puji kepada Allah yang mana telah memberikan kesehatan dan kebahagiaan kita sehingga kita masih bisa berkumpul atau bertemu pada pertemuan kesempatan yang berbahagia ini untuk mengawali pertemuan pada hari ini mari kita coba bahas malah bersama Bismillahirrahmanirrahim teman-teman pada pertemuan ini kita akan membahas tentang Redashate Instruction Set Computer kalau kemarin kita sudah membahas yaitu ada CPU dan juga Set Computer termasuk juga di dalamnya ada ALU dan lain sebagainya RISC itu apa sih RISC itu atau Redashate Instruction Set Computer nah RISC ini atau yang kita kenal dengan intruksi set komputer yang dikurangi atau disederhanakan ini adalah mikroprosesor yang dirancang untuk melakukan sejumlah kecil jenis intruksi komputer sehingga saat dapat diperoperasi pada percepatannya yang lebih tinggi nah tentunya melakukan lebih banyak jutaan intruksi per detik karena setiap jenis intruksi yang harus dilakukan oleh komputer memerlukan transistor dan juga sirkuit tambahan daftar dan juga set intruksi yang lebih besar jenderung membuat mikroprosesor ini lebih rumit dan lebih lambat dalam pengoperasiannya nah RISC ini adalah komputer yang menggunakan unit pemprosesan pusat atau CPU yang mengimplementasikan prinsip desain dari prosesor dari intruksi yang disederhanakan nah RISC ini adalah komputer yang menggunakan komputer yang menggunakan unit pemprosesan CPU yang mengimplementasikan prinsip desain prosesor dari intruksi yang disederhanakan nah arsitektur ini adalah evolusi alternatif untuk kompleks intruksi komputing CISC atau komputasi intruksi kompleks nah dengan RISC ini konsep dasar adalah memiliki intruksi sederhana yang tidak terlalu banyak tetapi dijalankan dengan sangat cepat untuk memberikan kinerja yang lebih baik nah teman-teman sejarah dari RISC ini adalah baik secara fitur dasar RISC dan juga manfaat nah disini membahas mengenai RISC dan sejarahnya John Cox dari IBM Research New York memulai konsep RISC pada tahun 1974 nah ini teman-teman sudah lahir belum ini saya juga belum lahir ini nah dengan membuktikan sekitar 20% dari intruksi di komputer ini sebenarnya adalah melakukan 80% pekerjaan komputer pertama yang mendapatkan manfaat dari penemuan ini adalah PC, IBM dan pada tahun 1980 nah kemudian sistem RISC ini atau 6000 IBM memanfaatkan ide tersebut setelah itu sendiri jadi RISC ini dikreditkan ke David Peterson Peterson, dia adalah seorang guru di Universitas California di Berkeley Berkeley nah konsep ini digunakan dalam mikroprosesor Smart Sound Microsystem dan mengarah pada pendirian apa yang sekarang MIPS atau teknologi bagian dari silikon graphic nah sejumlah apa namanya sejumlah mikroship saat ini sekarang menggunakan konsep RISC konsep RISC ini adalah menghasilkan desain mikroprosesor yang lebih bijaksana nah diantara pertimbangan desain dan beberapa baik intruksi yang dapat dipetakkan dengan kecepatan clock processor idealnya ya, intruksi dapat dilakukan dengan siklus clock betapa secederhana suatu arsitektur diperlukan dan beberapa banyak pekerjaan yang dapat dilakukan oleh mikroship itu sendiri tanpa menggunakan bontan perangkat lunak cukup dengan perangkat keras tadi nah fitur dari dasar dari RISC ini berdasarkan pengertian RISC yang diatas tadi adalah fitur yang paling dasar adalah prosesor dengan logika inti kecil yang membuktikan para insinyur ini meningkatkan setiap kristal dan meningkatkan paralisme internal dengan menggunakan hal berikut ini yaitu yang pertama adalah treat level-level paralis nah ini treat level paralis ini atau ulir ini mengkaitkan sejumlah paralel yang dijalankan dalam CPU ya di dalam CPU nah yang kedua adalah intruksi level paralis atau tingkat intruksi nah tingkat intruksi ini untuk meningkatkan kecepatan intruksi eksekusi CPU nah kata-kata kumpulan intruksi yang dikurangi sering disalah artikan untuk menuju pada berkurangnya jumlah intruksi namun ini bukan masalahnya ya karena beberapa prosesor RISC ini seperti power PC terus memiliki banyak intruksi nah di ujung spektrum DHCP, CPU, CIS hanya memiliki 8 intruksi dasar saja nah pengurangan intruksi sebenarnya itu berarti bahwa jumlah pekerja yang dikelakuan oleh setiap intruksi berkurang dalam hal jumlah siklus yang banyak hanya siklus memori data tunggal yang dibandingkan dengan CPU komplek intruksi set komputing atau komputasi set intruksi komplek nah dimana puluhan siklus ini diperlukan sebelum menyelesaikan seluruh intruksi yang menghasilkan pengurangan lebih cepat nah manfaat yang terakhir ya yang terakhir adalah manfaat dari RISC manfaatnya pasti dari penyederhan yang tadi set nah pengertian RISD atau RISC di atas ini selain meningkatkan kinerja dan juga beberapa manfaat RISC ini adalah terkait dengan desain yang pertama adalah mikro prosesor ini baru dapat dikembangkan dan diuji lebih cepat jika salah satu ujiannya adalah kurang rumit yang kedua adalah sistem operasi dan pemrograman aplikasi menggunakan intruksi mikro prosesor akan merasa lebih mudah untuk mengembangkan kode dengan set intruksi yang lebih kecil yang ketiga kesederhanaan RISC ini memungkinkan lebih banyak kebebasan untuk memilih bagaimana menggunakan ruang mikro prosesor yang keempat adalah compiler bahasa tingkat tinggi ini menghasilkan kode yang lebih efisien daripada sebelumnya karena apa? karena selalu mereka ini selalu cenderung menggunakan set intruksi yang lebih kecil dapat ditemukan di komputer RISC yang terakhir yaitu yang kelima adalah setelah pengenalan RISC komputer intruksi atau set lengkap ini dikatakan mengarah menggunakan CISC atau komplek intruksi set komplek komputing atau komputasi set intruksi kompleks nah mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan barangkali teman-teman ada tanggapan atau mau diskusi atau tanya jawab di persilakan yang dari saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati